Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini Rabu 26 Juli 2023 Saya selaku Karopenmas di Humas Polri Akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama terkait dengan gangguan Kaptimas tanggal 25 Juli 2023 Secara umum tren gangguan Kaptimas mengalami penurunan sebanyak 97 kasus Atau 4,44% Yaitu pada hari Senin 24 Juli 2023 Sebanyak 2.183 kejadian Dan pada hari Selasa 25 Juli 2023 Sebanyak 2.086 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 186 kasus Narkotika sebanyak 138 kasus Curanmor sebanyak 49 kasus Judi sebanyak 8 kasus Pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 25 kasus Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 25 Juli 2023 Sebanyak 631 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 24 Juli 2023 Sebanyak 610 kejadian Mengalami kenaikan sebanyak 21 kejadian Atau 3,44% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 631 kejadian Korban meninggal dunia 48 orang Korban luka berat 75 orang Korban luka ringan 569 orang Kerugian materi 1.607.050.000 rupiah Kemudian yang kedua Terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satkar Baris Kem Polri Dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dokterandes Listio Sigit Prabowo MSI Saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satkar Baris Kem Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juni Sampai 25 Juli 2023 adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 717 laporan Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.186 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 855 orang Modus yang dilakukan pengerja migran Pembantu rumah tangga sebanyak 481 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 216 Eksploitasi anak sebanyak 54 Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal Setelah dibentuknya Satkas TPPO tanggal 5 Juni 2023 Atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dokterandes Listio Sigit Prabowo MSI Untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas Yang ketiga update terkait kasus dugaan penodaan penistaan agama oleh Saudara PG Penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kem Polri Telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi 20 saksi ahli Dan telah menerima hasil dari Pusul Lapor Polri Terhadap Saudara PG Telah dilayangkan surat panggilan Untuk hadir sebagai saksi Pada hari Kamis 27 Juli 2023 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Empat Update Dugaan Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Saudara PG Bahwa Saudara PG Akan dipanggil Setelah ada bukti pendukung Dan keterangan Yang mengarah kepada perbuatan yang bersangkutan Terkait dua saksi Dari PT Samudera Biru Mangun Kencana Kedua saksi tersebut hari ini tidak hadir Sesuai dengan surat penundaan Yang dikirim oleh penasihat hukum Yang bersangkutan akan hadir Dan bersedia Hadir pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 Lima Update MDS alias DM Atas Dugaan Kepemilikan Senjata Api Dari hasil verifikasi dokumen terhadap 15 senjata Yang diserahkan KPK ke BIK Didapatkan 9 senjata yang tidak ada dokumen Atau ilegal Kemudian diserahkan ke Barat Skim Untuk ditindaklanjuti secara hukum Dan ke enam senjata lain yang memiliki dokumen perizinan Diamankan di gudang senjata di Bintel Kampolri Hingga saat ini Polri dan seluruh jajaran masih berupaya Untuk mencari keberadaan saudara DM Ada pun saksi-saksi yang telah diperiksa Adalah sebanyak 27 saksi Enam terkait dengan informasi Keberadaan saudara HM di Kamboja Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara manapun Pasti terdeteksi Kewajiban dari Interpol negara tersebut Untuk menahan subjek dan menginformasikan ke Interpol Indonesia Sebagai negara penerbit atau peminta Red Notice Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor tersebut Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja Melalui channel 1-24-7 Terkait klarifikasi terhadap isu tersebut Terkait dugaan adanya kebocoran putusan MK soal sistem pemilu oleh saudara DI Terkait dengan kasus saudara DI Proses pemeriksaan saksi masih berlangsung Ada pun jumlah saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 6 saksi Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih telah menonton!